Pada suatu waktu di Tanah Jawa, usaha dakwah yang diemban oleh Maulana Isyak yang dikirim oleh Sunan Ampel ke Belambangan ternyata mengalami kegagalan yang tragis. Maulana Isyak yang dikenal sebagai Syaih Wali Lanang diusir oleh mertuanya yang marah ketika diminta untuk memeluk Islam dan meninggalkan agamanya yang lama. Kepergian Maulana Isyak menyisakan istrinya, Retno Sabodi, yang tengah hamil tua. Merana dan ditinggalkan suaminya, Retno Sabodi akhirnya meninggal setelah melahirkan seorang anak laki-laki. Saat itu, Belambangan dilanda wabah besar dan Raja Belambangan menduga bahwa wabah tersebut berkaitan dengan kelahiran anak laki-laki Maulana Isyak. Bayi tersebut akhirnya diletakkan di dalam peti dan dihanyutkan ke tengah laut. Peti itu, secara kebetulan, tersangkut di kapal milik Nyai Pinatih, seorang janda kaya raya di Gresik. Nyai Pinatih, seorang janda berkecukupan dari Gresik, memungut bayi yang tersangkut di kapal tersebut dan mengangkatnya sebagai anak angkat. Karena ditemukan di laut, bayi itu diberi nama Jaka Samudera. Setelah tumbuh dewasa, Jaka Samudera, yang kemudian diganti namanya menjadi Raden Paku atas petunjuk Sunan Ampel, dikirim ke Ampel Denta untuk berguru kepada Sunan Ampel. Selama di Ampel Denta, Raden Paku menjalin persahabatan erat dengan Raden Mahdum Ibrahim, putra Sunan Ampel yang kelak menjadi Sunan Bonang. Keduanya memiliki keinginan untuk pergi ke Mekah, namun keduanya hanya sampai di Malaka dan bertemu dengan Maulana Isyak, ayah kandung Raden Paku. Keduanya diberi pelajaran tentang berbagai macam ilmu keislaman, termasuk ilmu tasawuf. Atas saran Maulana Isyak, keinginan mereka untuk pergi ke Mekah dibatalkan dan kembali ke Jawa yang lebih membutuhkan mereka untuk dakwah Islam. Mereka kemudian kembali ke Jawa untuk melanjutkan dakwah Islam. Dalam perjalanan pulang ke Jawa, Raden Paku membawa segumpal tanah dari Malaka, dan di Jawa, ia mencari tempat yang serupa dengan tanah tersebut. Tempat yang ditemukan adalah sebuah bukit yang disebut Giri. Di atas bukit itu, Raden Paku membangun masjid dan memulai dakwah Islam dari sana. Sejak saat itu, Raden Paku dijuluki Sunan Giri, yang artinya Susu Hunan, Guru Suci, yang tinggal di perbukitan Giri. Menurut sumber-sumber sejarah, termasuk babat Tanah Jawi dan Walisana, serta catatan silsilah Bupati Gresik pertama, kia itu menggumpus Ponegoro, Maulana Ishak dan Raden Paku Sunan Giri dianggap sebagai guru dalam tarekat Syatariah, menunjukkan pengaruh tasawuf dalam ajaran mereka. Meskipun terdapat versi berbeda dalam narasi sejarah, kisah Raden Paku Sunan Giri tetap menjadi salah satu cerita penting dalam perkembangan Islam di Tanah Jawa. Terima kasih.